Hai 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 sahabat Ruyah, kami akan mengajak Anda ke suatu tempat untuk mencicipi hidangan istimewa. Kali ini kita akan menjelajah dan mencicipi kelezatan yang ditawarkan oleh salah satu tempat yang sangat ramai dikuncuri para pemburu kulinar. Penasaran seperti apa tempatnya? Yuk pantengin terus hanya di Suruyah TV. Halo sahabat Suruyah, saya Putri Carlina. Kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat kulinar yang hits di Kota Palopo. Tempat ini seringkali dikuncuni oleh kawala muda hingga orang dewasa. Coba tebak, saat ini saya sudah berada di sini. Bener banget, saat ini saya sudah berada di Tuk E3. Penasaran dengan apa yang ada di dalam? Yuk! Sekarang kita lagi ambil nomor antrian nih sahabat Suruyah. Abis itu kakak ganteng satu ini bakal mengarahkan kita ke meja yang sudah disediakan. Nah, di sini nih tempatnya guys, meja nomor 6. Saatnya ngantri. Sahabat Suruyah, udah pernah denger belum tentang Tuk E3? Nah, kalau belum, kita kasih tau nih. Tuk E3 ini adalah tempat makan kekinian yang lagi hits banget di Palopo. Tempatnya yang super cozy, instagramable abis deh pokoknya. Yang paling penting, makanannya lezat kebangetan. Tapi sebelum mencoba menunya, kita bakal lain-lainnya nih sama manajer Tuk E3. Mulai dari menu andalan yang bikin nagi, sampai konsep interiornya yang elegan. Bakal kami bongkar semuanya di sini. Halo sahabat Suruyah, kali ini saya sudah bersama dengan manajer dari Tuk E3. Halo kak. Hai, selamat. Gimana nih kabarnya kak Rini? Alhamdulillah baik. Atas nama kak? Iksan. Kha Iksan. Oke. Kha Iksan, kita mau tanya-tanya nih kak tentang seputar Tuk E3 ini. Kak, mungkin pertanyaan pertama mengenai konsep. Nah, mungkin bisa dijelaskan awal mula konsep itu seperti apa kak? Awal mula konsepnya kami ini semi outdoor. Jadi ada indoor, ada outdoor. Jadi sebelum itu kita mulai dari kedai kan. Ya. Terus antusias masyarakat, Alhamdulillah cukup banyak. Makanya kita buat restoran ini. Kak, kan dulu Tuk Tri sebenarnya belum seperti ini kak Adi. Dulu kan masih kedai-kedai kecil. Mungkin bisa dikirakan histori awal mula berdirinya Tuk Tri itu sendiri. Awal mulanya itu dari pertama, si ownernya ini menjual minuman dari tamu ke tamu. Terus sampai Alhamdulillah akhirnya buntuklah ide buat gerobak. Jadi gerobak. Terus paling pertama itu seingat saya, dia orang pertama yang pendiri minuman Tuk Tri di lapangan mana lagi? Lapan Pancasila. Iya, Lapan Pancasila. Nah itu. Kalau untuk perkembangannya sendiri kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Perkembangannya Alhamdulillah. Itu dari bulan ke bulan. Alhamdulillah. Oke. Kak, mungkin kan bisa dijelaskan kaya, kan minatnya masyarakat khususnya untuk kak Ula Muda nih kak pada datang ke Tuk Tri. Kan dulunya tempat ini kan masih kecil nih kak. Dengan beberapa tempat juga untuk day in. Nah, apa motivasitas sehingga membuat Tuk Tri seperti sekarang ini? Motivasinya yaitu dari dukungan masyarakat yang antusiasnya ngantri panjang. Dengan pengetan pelanggan. Pemasyarakat juga disuruh buat restoran, Alhamdulillah kita buat. Dan Alhamdulillah, walaupun kita udah buat restoran, Alhamdulillah antriannya masih panjang juga. Betul banget. Bener, bener, bener. Berbicara tentang antrian, kak. Ini kan ada yang berbeda nih dari Tuk Tri. Nah, dulu Tuk Tri sendiri kan sistemnya adalah pelanggan langsung ke kasir untuk memesan. Nah, sekarang yang berbeda nih kak. Ada sistem pengambilan, apa ya, nomor antri. Nomor aja, ya nomor aja dulu. Itu gimana sih kak sampai adanya itu? Apakah ada saran dari pelanggan atau seperti apa? Kebetulan kita mencari yang enaknya aja. Karena kalau itu khususnya weekend, biasa ngeludak, panjang. Oh, iya bener. Tapi belum dapat meja, makanya kita situasi, oh, baiknya sistemnya kita ubah. Jadi kita ambil nomor meja dulu, baru diarahkan ke tempat mejanya, baru pengantri. Oh, oke. Oke, kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak. Kan banyak nih sahabat Seruaya TV, mungkin sebagian besar sudah tahu tentang Tuk Tri. Boleh di-spill nih kak, menu-menu andalan yang ada di Tuk Tri sendiri sendiri? Oke, menunya kita sendiri tuh ada Malaka dengan Skala. Yang dimana rasanya tuh berbeda. Yang Malaka manis guri pedas, yang Skala manis guri. Nah, terus kita ada menu gorengannya juga nih. Menu Neloba, Sioba, dan Koti. Terus yang paling favorit itu Neloba. Kalau untuk Mie Malaka ini sebenarnya kan sudah terkenal kak Di di Tuk Tri. Nah, kalau untuk Mie-nya sendiri nih kak, mungkin bisa di-spill secara pembuatannya sehingga bisa menjadi salah satu menu rekomendasi kak Di yang ada di Tuk Tri. Kita ada bumbu rahsianya. Oh, ada bumbu rahsianya. Jadi kak bisa di-spill di sini ya sahabat Seruaya. Oke, kalau pembuatan Mie sendiri nih kak, apakah Mie-nya dibuat sendiri atau dipesan di tempat lain? Oh, kebetulan kita ada khusus untuk produksi Mie sendiri. Jadi Mie-nya kita buat sendiri. Oke, kak kalau kita berbicara tadi tentang menu, sekarang berbicara tentang respon masyarakat Kota Palopo. Gimana sih kak, respon dari masyarakat sendiri? Alhamdulillah responnya cukup meludak. Walaupun antri panjang, alhamdulillah pelanggan setia kita udah tahu. Kalau mau makan sini pasti antrinya panjang dan makan waktu. Tapi alhamdulillah dengan antusias masyarakat mempercayai rasa kita punya kualitas yang berbeda juga. Tadi kan sempat disinggung nih kak tentang sistem baru di Tuk Tri sendiri. Nah, bagaimana dengan masyarakat ketika nomor antrian itu sudah habis, itu bagaimana solusi yang diberikan dari pihak Tuk Tri sendiri kak? Oke, kelompoknya nomor mejanya sudah habis, biasanya kita ada waiting list. Jadi untuk daftar tunggu, kalau mejanya sudah bersih baru kita persilakan untuk duduk gitu. Kalau untuk pelayanan di Tuk Tri sendiri kak, gimana nih pelayanan yang di Tuk Tri? Pelayanannya ya seperti semi-fine dining tapi lebih casual. Oke, kalau selain menu kak, apa aja kan tadi makanan nih minuman yang rekomendasi di Tuk Tri? Menu rekomendasinya ya, masyarakat harus coba naik lo buat. Itu enak sih. Oh ya sahabat surya, saat ini Tuk Tri juga mengeluarkan satu menu baru. Yaitu catang. Catang. Itu dessert. Itu dessert guys. Nah kak, ini catang sendiri ini terbuat dari apa sih kak? Es krim mochi dengan saus tai tea. Oh saus tai tea, wow perkoduan yang sangat luar biasa. Iya, kalau catang sendiri kak itu kapan di launching? Sekitar 4 bulan yang lalu. Kurang yang lalu, jadi baru-baru ya? Iya baru. Nah sahabat surya, itulah tadi hasil bincang-bincang kita bersama manajer Tuk Tri, kak Iksan. Terima kasih banyak kak. Terima kasih. Oke, penasaran dengan rasa? Nanti kita akan cicip-cicip, jadi jangan kemana-mana. So, disini saya langsung kesan beberapa menu andalan. Dan siapa sangka nih guys, ternyata rasanya benar-benar mantap. Nah sahabat surya, saat ini di depannya sudah ada 2 menu andalan. Sama 1 minuman andalan yang ada di Tuk Tri. Yang pertama ini ada mie makala. Mie makala ini salah satu menu rekomendasi yang ada di Tuk Tri. Nah untuk topinya sendiri ada bawang goreng, bawang merah goreng. Sama beberapa peringkalan-peringkalan lainnya seperti sayur, sama 2 kisip pangsit goreng. Nah untuk level yang saat ini saya pesan yaitu level 4. Tapi buat pemirsa yang tidak doyan pedas bisa pesan level 1. Itu sudah tidak bagus untuk yang tidak menyukai pedas. Sama menu yang kedua ada telur ceplok atau telur mata sapi. Sama ada menu mani yang segar, ini bagus banget untuk sore-sore hari kayak gini yaitu matcha green tea. Nah daripada penasaran dengan rasanya, mending langsung kita cobain yuk. Nah untuk rasa kita akan skill rasanya. Selamat makan. Di usupan pertama itu sudah terasa mulai-mulai ada sedikit pedas ya guys. Jadi level 4 ini sendiri untuk pecinta yang pedas. Kalau yang tidak suka pedas mungkin sahabat seru ya di rumah bisa pesan level 1 atau level 2. Nah pemirsa untuk rasanya itu sedikit ada manis dan pedas. Tapi untuk level 4 ini mungkin lebih dominan rasa pedasnya ya pemirsa. Sama dari bumbu dari mie itu sendiri. Karena untuk sekedar informasi, bumbu-bumbu yang di Tuketri ini sendiri adalah bumbu buatan sendiri. Mereka mempunyai pabrik di mana mie yang ada di Tuketri sendiri sudah dikelola di pabrik dan dibawa di outlet. Nah jadi ketika ada customer yang ingin memesan, langsung dibuatkan di tempat. Tentunya dengan mesin modern. Sekarang kita cobain telur mata sapi. Seluruhnya sama ya kayak teman-teman makan pada umumnya. Seluruhnya sama ya kayak teman-teman makan pada umumnya. Untuk kematangannya sendiri oke. Untuk tingkat kematangan telurnya sendiri. Menurut saya oke ya. Nah sekarang kita cobain minumannya nih. Kayaknya kotanya segar banget nih. Ini adalah matcha green tea. Bisa lihat. Di bawahnya tuh masih ada kayak matcha-machanya gitu guys. Kita aduk dulu ya. Kalau minumnya sendiri tuh pasti udah pada tau ya matcha tuh segernya kayak gimana. Kalau menurut saya sih matcha-nya segar ya dan bau dari matcha-nya sendiri tuh terasa. Minumnya tuh cocok untuk siang hari dan sore hari. Kita udah keluar nih makan mie makalanya. So ada menu terakhir yang harus dicoba. Ini ada varian baru atau menu baru dari 2A3 yaitu catang. Catangnya tuh adalah es krim yang dari mochi yang dibaluri oleh saus tai chi. Dengan ada topping kalau nggak salah ini oreo. Bisa dilihat. Ini kayaknya segar banget ya mochi guys. Daripada penasaran kita langsung coba yuk. Gimana sih rasa dari catang itu sendiri. Untuk tekstur, ya teksturnya mochi ya agak kenyal ya guys ya. Jadi untuk memotongnya harus sedikit memakai effort. So kita coba. Teksturnya tuh kayak kenyal-kenyal. Ditambah cocok banget dipakein saus dari tai chi. Jadi kayak ada segar, ada kayak manis dari mochinya sendiri. Sama ada gurih dari saus dan baluran topping dari oreo-nya. Oke, bisa dilihat. Ini menggugah selera banget sih. Cocok banget dipak makan kalau udah selesai makan yang berat. Jadi penutup atau dessert. Di dalamnya tuh ada es krim loh guys. Bisa dilihat es krimnya. Es krim yang digunakan sendiri tuh ya es krim vanila. Jadi perpaduan antara mochi, es krim vanila, sama saus tai chi dengan topping dari oreo. Wow, it's so yummy guys. Orangnya Orangnya Dilihat Nah sahabat seru ya gimana, seru kan jalan-jalan kita pada hari ini So buat kalian yang mau datang untuk tempat kongkrong atau tempat untuk sharing dengan teman-teman Baik gitu, teman atau keluarga bisa langsung datang ke 2X3 Disini tempatnya agam dan banyak tempat spot-spot foto untuk di abis sosial media Jadi buat kalian jangan lupa nonton video ini ya Bye bye Sub indo by broth3rmax